Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami di channel Sahabat DigiPrint Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat penting Gimana khusus untuk teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade Tetapi tidak memiliki informasi ini ada berita terkini tentang database 193.954 guru yang sudah lulus passing grade di P3K 2021 Alhamdulillah Ini langsung infonya dari Ibu Nuk Suryani Melalui Ibu Helena berdasarkan hasil audiensi kemarin Bahwasannya ada 4 poin penting Disini ada 4 poin penting Khusus untuk teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade namun tidak memiliki informasi Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini Terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K Baiklah langsung saja teman-teman Database 193.954 guru lulus passing grade Peguai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dipastikan aman Ya teman-teman aman ya Sebagai mana diinfokan kemarin ya Bahasanya ada banyak guru honorer yang sudah lulus PG Yang sudah dipecat oleh kelas sekolahnya Ada juga yang sudah dinoaktifkan tapodiknya Dan itu semuanya aman ya Karena kemudian ikuti stack Sebagai fans enas Sudah mempunyai database Guru-guru yang sudah lulus passing grade ini Dengan demikian Mereka bakal diangkat menjadi P3K guru tanpa tes kembali Alhamdulillah ya Informasi itu disampaikan Pengurus forum guru lulus passing grade Peguai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau GLPG PPPK DKI Jakarta Ibu Herlina Setelah beraudiensi dengan sekretaris Dicenguru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendiku Derstek Ibu Nuksyriani Menurut Ibu Herlina Berdasarkan hasil audiensi itu Dijelaskan bahwa nama-nama guru lulus passing grade P3K 2021 Sudah dikunci Itu untuk memudahkan pemerintah Dalam pengangkatan mereka menjadi P3K Jadi peserta P1, P2, P3 ya Yang pada saat hasil seleksi P3K tahun 2021 kemarin Itu sudah dikunci ya Teman-teman jadi sudah aman database-nya Sebanyak 193.954 guru lulus passing grade P3K 2021 Sudah masuk database Kementerian Pendayagunaan, Avaratur Negara, dan Reformasi Birokrasi Atau Kemendiku Derstek Serta Kemendiku Derstek Kata Ibu Herlina Informasi lainnya Untuk proses pengangkatan tinggal menunggu Permen Pan-RB-nya Nah ini ya Untuk proses pengangkatan tinggal menunggu Peraturan Menteri Pan-RB-nya Tentang pengadaan P3K 2022 Diterbitkan Namun Herlina menyebutkan Pokok-pokok Permen Pan-RB tersebut Sudah dijabarkan oleh SESD Chen Nunuk kepada GLPG PPPK Jadi khusus untuk teman-teman guru honorer lulus passing grade ini Telah dijelaskan ya Pokok-pokok yang tersebut Yang ada dalam isi Permen Pan-RB tersebut Diantaranya Satu Prioritas seleksi P3K 2022 Adalah untuk menuntaskan yang lulus PG Baik guru honorer negeri maupun guru swasta Ini perlu digalas bawah ya teman-teman Bahasanya Prioritas pertama Yang pertama sekali Guru honorer lulus PG Akan ditutaskan dulu sebanyak 193 ribuan tadi Yang kedua Untuk yang lulus PG Tidak lagi melihat formasi dari daerah Tetapi melihat jumlah kuota Nah ini banyak yang Salah paham ya Kuota dan formasi itu apa sih bedanya Nah di kolom komentar Contohnya seperti ini Jika di kabupaten A Tersedia kuota 100 Nah tersedia kuota 100 Contohnya di kabupaten Sukabumi ya Kabupaten Sukabumi Tersedia 100 Maka akan ditempatkan yang lulus PG Sebanyak 100 juga Nah itu ya Seperti itu Jadi Jadi nantinya akan melihat dulu Guru yang lulus PG di kabupaten tersebut Misalkan guru yang lulus PG itu Jumlahnya itu 50 nih Berarti Berarti Mau tidak mau Pemerintah daerah Minimal Untuk menganggarkan formasi Atau Mengajukan formasi itu Harus 50 Jadi Minimal teman-teman yang lulus PG aja dulu Yang diolosan Seperti itu Paham ya teman-teman Yang ketiga Nah ini artinya Biarpun di formasi Tidak ada formasi Untuk yang lulus PG Tetapi dari segi kuota ada Maka SKP3K ditetapkan Sesuai hasil tes P3K Yang dilamarnya dulu Nah jadi Misalkan nih Di kabupaten tersebut Tidak ada Tidak ada Formasinya Yang lulus PG Nah dari segi kuota itu ada Contohnya Di kabupaten tersebut Tidak mengejukan formasi Sama sekali Tetapi yang Lulus PG nya itu Misalkan ada 20 Maka SKP3K itu akan ditetapkan Sesuai hasil tes P3K Yang dilamarnya dulu Jadi Bisa saja di sekolah induk Itulah Mungkin rekomendasi Formasi Yang dilakukan oleh Kemenik Budri Stek Jadi mau tidak mau PMD harus mengejukan 20 Ya Paham ya teman-teman Jadi melihatnya itu Yang lulus PG Bukan jumlah Kuota formasinya Yang kedua ini Kemenik Budri Stek Kemenpan RB Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan Akan mengundang Seluruh pemerintah daerah Yang ada di Indonesia Bahkan akan terjumlah Langsung Ke daerah-daerah Agar menyediakan Kuota sesuai Yang lulus PG Nah ini ya Ini Iktiar yang dilakukan oleh Van Selas mungkin ya Ke daerah-daerah Bahwasannya minimal Sediakan Kuota Formasi Yang lulus PG aja Minimal Jadi nantinya Pemerintah Kabupaten Atau kota Atau provinsi Akan menerima Database Guru-guru Honorer Yang sudah lulus Passing grade ini Ada berapa Nah minimal Kabupaten Atau kota Bisa Mengajukan formasi Sejumlah Guru yang lulus PG Tersebut Jadi teman-teman Yang sudah lulus PG Pastikan tetap aman Contohnya Jika Pemda A Hanya menyediakan Kuota 200 Padahal Kenyataannya Bisa menampung Seluruh Yang sudah Passing grade Maka Kementerian Akan mendesak Pemda Menyediakan Kuota bagi Yang lulus PG Jadi Misalkan Jika Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Hanya menyediakan Kuota 200 Padahal Kenyataannya Bisa menampung Seluruh Yang sudah Lulus Passing grade Misalkan 300 Maka Kementerian Akan mendesak Pemerintah Daerah tersebut Untuk Menyediakan Kuota Sebanyak Yang lulus PG Jadi Jika Tidak Disediakan Pemda Maka Kementerian Budristek Akan menempatkan Guru lulus PG Di sekolah Yang terdekat Dari sekolah Induk Untuk keluar Kabupaten Sifatnya Hanya tawaran Dari Kementerian Budistek Dan Kementerian Ucap Herlina Yang ketiga Semua Yang lulus PG Sudah masuk Database Artinya Jika Yang lulus PG Pindah Profesi Lain Maka Ketika Ada penempatan Dari Kementerian Budistek Itu bisa Didapatkan Database Hangus Apabila Gurunya Meninggal Dunia Atau Mengidap Gangguan Jiwa Ini sudah Dijelaskan Teman Teman Misalkan Guru Tersebut Dipecat Atau Diperhentikan Secara Tidak Hormat Atau Dinon Artifkan Dapodik Maka Guru Tersebut Tetap Database Data Dapodik Atau Defense Lose Aman Kecuali Meninggal Dunia Dan Juga Mengidap Gangguan Jiwa Yang keempat Bagi Yang Belum Lulus Passing Grade Ini Teman Teman Informasi Bagi Guru Yang Lulus Passing Grade Yang Belum Lulus Passing Grade Dan Belum Ada Formasi Bisa Ikut Seleksi P3K 2022 Sampai Lulus Dan Akan Diprioritaskan Juga Seperti Halnya Yang Lulus PG Jadi Teman Teman Juga Yang Belum Lulus PG Jangan Kecil hati Teman Teman Bisa Ikut Seleksi Namun Harus Tes Kembali Jadi Intinya Di P3K 2022 Minimal Lulus PG Aja Dulu Kalau Sudah Lulus PG Insyaallah Pemerintah Juga Kan Selas Kan Menjadikan Informasi Sudah Mudah Langsung Menjadi SMP3K Intinya Guru Yang Lulus PG P3K 2021 Bakal Diberikan SK Yang Belum Lulus PG Ikut Tes Kembali Dan Akan Dipriotaskan Di P3K 2022 Tukung Kas Helena Nah Ini Informasi Terbaru Teman Teman Semoga Bisa Membuka Membuka Bocoran Tentang Firmen Von Erben Nantinya Khusus Untuk Teman Guru Honorer Yang Sudah Lulus P3K Namun Tidak Memiliki Formasi Sampai Saat Ini Jumlahnya Ada 193 954 Guru Yang Telah Lulus PG Ini Mudah Mudahan Di